Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direkturat Jenderal Kebudayaan kembali menggelar Festival Film Indonesia atau FFI Tahun 2020. Berbeda dari penyelenggaraan pada tahun sebelumnya, FFI tahun ini diselenggarakan secara daring. Pada peluncuran Festival Film Indonesia ini, pekerja film menggaungkan gerakan Satu Hari Satu Kebaikan yang juga merupakan wujud dari tema FFI 2020. Peluncuran ajang penghargaan bagi dunia perfilman Indonesia ini telah dilaksanakan pada Minggu 14 Juni 2020 dengan mengusung tema Satu Hari Satu Hal Baik Film Indonesia. Tidak hanya itu, peluncuran FFI 2020 juga menjadi momentum dimulainya gerakan Satu Hari Satu Kebaikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi dan mendukung insan perfilman Indonesia yang terus berkarya di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal ini disampaikannya pada konferensi pers FFI yang dilangsungkan secara daring. Saya mengapresiasi dan mendukung insan perfilman Indonesia yang bersama Kemendikbud terus merayakan karya-karya film Indonesia dan menjadikan FFI wadah kreasi di tengah situasi pandemi COVID-19. Pandemi telah mengajarkan kita untuk tetap bergerak dan berdaya, melihat segala peluang dengan memadukan kreativitas dan menyebarkannya melalui teknologi. Kemendikbud hadir untuk terus memajukan kebudayaan, termasuk perfilman, dengan berfokus pada SDM perfilman, distribusi, dan upaya menampilkan film Indonesia di panggung dunia. Dengan gotong royong kreativitas, perfilman Indonesia pasti bisa melalui masa sulit ini dan bangkit menjadi lebih maju lagi. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid juga mengatakan bahwa di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Festival Film Indonesia menjadi tempat interaksi insan perfilman dengan publiknya. Nah di dalam situasi sekarang, perannya jadi lebih juga sebagai penanda kehadiran. Jadi kita pasti akan berseleksi, kemudian seperti biasa ada anugerah dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu di tahun ini, karena situasi kita ya, kita ingin agar Festival Film ini juga jadi tempat interaksi gitu ya, buat semua nih insan perfilman dengan publiknya. Jadi kita benar-benar ingin FFI lebih dari sebelumnya, menjadi milik bersama dari kita semua gitu. Pada kesempatan yang sama, aktor sekaligus ketua komito FFI 2020, Lukman Sardi mengatakan, FFI ini menjadi sebuah semangat berkarya untuk para sinias dan lapisan masyarakat melalui gerakan satu hari satu kebaikan. Ini menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah penanda bahwa film Indonesia ada. Dan kita justru akhirnya menemukan sebuah hal yang justru ini kita pikir akan sangat menguatkan film Indonesia dan film makernya kita sendiri gitu. Makanya kita menyusun sebuah program, bukan hanya kita ngomong tentang program sebuah festival, tapi lebih bagaimana program itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dan semua lapisan filmmaker di Indonesia. Akhirnya keluarlah kita dengan sebuah gerakan yang namanya satu hari satu kebaikan, dimulai dengan itu, bagaimana kita men-spread kebaikan setiap harinya untuk masyarakat Indonesia, untuk filmmaker yang mungkin sedang terpuruk, sehingga ada sebuah semangat-semangat baru, ada sebuah kreativitas-kreativitas baru yang terjadi gitu. Filmmaker terus ternyata masih punya kreativitas yang luar biasa juga, pemerintah men-support juga sangat luar biasa, BPI juga men-support, ini harus berlanjut. Ini harus kita buat jadi sesuatu yang memang, memang yang bergerak dari rendah hati, berkarya, kolaborasi, dan inklusif. Rangkaian FFI 2020 akan berlangsung sampai Desember 2020 dengan penganugerahan Piala Citra sebagai puncak acara. Ella Suwele, Tim Liputan, Televisi Edukasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.